Halo, kembali lagi bersama Echan Agus Jam. Kali ini gue akan sharing tentang bagaimana membuat tulisan bergoyang, berjoget, atau apa itulah namanya. Kalau di luar sih bilangnya jitter, cuman kalau lo cari di Google, translate, tulisannya jitter tuh naik oplet. Mungkin kalau naik oplet efeknya goyang kali ya. Oke, ya kalian sudah lihat tadi videonya, ada karakter yang gue pernah sempat bikin di Instagram dan gue gak tau mau ngasih namanya dia siapa. Terus ada temen gue ngasih nama Dedinyoh. Mungkin karena terlihat seperti dinosaurus kali ya. Halo kakak Modi, yang ngasih nama ini si Dedinyoh. Sekarang kita bikin tutorial tulisan Halo, my name is Dedinyoh. Dinyoh, Dinyoh. Oke, yang kalian harus lakuin adalah tulis seperti biasa textnya. Terus New Solid. Oke, terus di Effect & Preset cari Fractal Noise. Sebelumnya kayaknya gue pernah share tentang Fractal Noise ini banyak banget bisa digunain apapun. Terus kita bisa pindah ini ke... Mana tuh? Ke Dynamic. Terus ke ininya noise-nya dibikin linear aja. Contrast-nya mungkin 120. Lalu kita ke Evolution Option. Nah, kalau digunain itu gerak. Oke, dibalikin ke 0. Pencet di keyboard ALT dan sambil di klik mouse-nya. Oke, keluar. Kalau kalian lihat tulisan di sini ada tulisan keluar. Ganti tulisannya jadi time bintang. Terus 12 kira-kira. Jadi, ini setiap 1 detik dia akan bergoyang random 12 kali mungkin ya. Oke, kita taruh bawah aja. Terus kita pre-compose. Kita pre-compose. Jangan lupa di klik ininya move all attributes into the new composition. Oke. Lalu kita bisa matikan ininya. Tulisannya. Next-nya kita pakai efek displacement map. Displacement map. Oke, kita masukin ke tulisannya. Taraaa. Ini bagian displacement map layernya diganti ke black solid itu. Ini kalian juga bisa ganti nama sih sebenarnya tadi. Biar nggak bingung mungkin. Ups. Mungkin kalian bisa ganti nama noise. Oke. Jadi deh tulisan jogetnya. Nah. Pasti mungkin kalian sering lihat ya desain-desain model kayak gini. Berikutnya tinggal kalian pindahin. Ke ada yang layout tadi kita udah bikin. Gambarnya si dedinyo. 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 Oke. Nah. Kalian juga bisa ngelakuin si kedinosaurusnya ini sih. Si goyang-goyang ini jitter joget. Atau lah apa namanya itu. Kita udah bikin. Ini kalau kalian mau ganti warnanya juga masih bisa. Tinggal ganti aja fill. Di efek. Cari. Klik. Taruh. Tuh. Jadi warna merah. Atau mau jadi warna agak nge-pink. Tuh. Ungu. Segala macem. Oke. Sepertinya kali ini. Share kali ini cukup sampai disini. Semoga bermanfaat. Tolong di share ke teman-temannya. Di akun sosial media kalian juga. Siapa tau ada yang membutuhkan. Terima kasih. Selamat berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya.